Wacana Rancangan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah sepertinya berdampak pada rencana perampingan SKPD di daerah, termasuk di Kabupaten Tanjab Timur. Sejumlah SKPD sangat berpotensi dilebur menjadi satu. Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Tanjab Tim, Surahmat Sardi, sejumlah SKPD yang sangat berpotensi dilebur, di antaranya Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Peternakan, Perikanan dan Kehutanan atau BP4K, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Peternakan yang akan dijadikan satu ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Menurut Surahmat, peleburan SKPD ini masih sebatas wacana. Kedepan, jadi atau tidaknya peleburan beberapa SKPD ini tergantung Bupati terpilih. Peleburan bisa dilakukan sepanjang bermanfaat dan memiliki tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program. Selain itu, peleburan SKPD ini bisa terlaksana bila skor indikator keberhasilan SKPD menjalankan program tergolong rendah. Agus Rasau, Jambi TV